Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab baru yaitu tentang aplikasi atau penggunaan turunan trigonometri ya pada pembahasan sebelumnya saya membahas apa itu turunan trigonometri kemudian saya lanjutkan ke bab baru ini merupakan aplikasi atau penggunaan dari turunan trigonometri tetapi sebelum saya membahas aplikasi atau penggunaan turunan trigonometri silahkan simak sair berikut ya terima kasih tak ada manusia yang terlahir sempurna jangan kau sesali segala yang telah terjadi kita pasti pernah dapatkan coba yang berat seakan hidup ini tak ada artinya lagi syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik tak ada manusia yang terlahir sempurna jangan kau sesali jangan kau sesali segala yang telah terjadi terima kasih 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 inspiratif ya kalau saya ulang kembali ada pesan moral yang disampaikan kepada kita yang pertama adalah hidup ini harus disyukuri Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi yang terbaik ya kemudian yang kedua bahwa eh di dalam saat itu memberikan inspirasi kepada kita jalani hidup ini dengan melakukan yang terbaik siapapun kita kita harus berusaha menjalani hidup ini dengan melakukan yang terbaik kalau sebagai siswa tentunya kita harus belajar semaksimal mungkin walaupun kadang-kadang kita mengalami kesulitan tetapi yakinlah ketika kita tidak menyerah dengan kesulitan dan tidak ada putus asa ketika kita menghadapi kesulitan dan sabar menghadapi kesultan maka bisa itu yang terakhir Allah pasti Tuhan pasti menunjukkan kuasanya Tuhan pasti menolong kita ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sesulit apapun kalau kita berusaha semaksimal mungkin maka Tuhan pasti pasti menolong kita ya itulah eh kalau boleh saya ungkapkan isi pesan dari Sair yang tadi saya menolong ketar ya itu sebagai penyemangat buat kita bahwa kita diberi kesempatan hidup berarti diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam menuju untuk mendapatkan yang terbaik itu pasti kita akan mendapatkan kesulitan tetapi kalau kita tidak menyerah menghadapi kesulitan itu dengan berusaha semaksimal mungkin dan tidak putus asa maka Tuhan pasti menolong kita ya selanjutnya adalah kita akan membahas tentang penggunaan turunan trigonometri apa saja yang kita bahas nanti dalam membahas penggunaan turunan trigonometri ini adalah ya nanti saya ingatkan bahwa di dalam mempelajari penggunaan turunan trigonometri nanti kita harus mengingat kembali tentang rumus persamaan trigonometri karena nanti dalam menyelesaikan persoalan-persoalan penggunaan trigonometri maka persamaan trigonometri ini terlibat jadi ini sebetulnya bukan materi pada penggunaan turunan trigonometri tapi ini adalah materi prasarat yang harus dikuasai terlebih dahulu agar kita nanti lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan pada penggunaan turunan fungsi trigonometri ya jadi itu saya kenalkan nanti ini tidak saya bahas khusus cuma saya tampilkan ketika nanti ada persoalan yang melibatkan rumus ini maka rumus ini akan saya tampilkan jadi itu materi prasarat eh kemudian di dalam mempelajari penggunaan atau apa aplikasi dari turunan fungsi trigonometri nanti yang pertama yang kita bahas adalah tentang kemonotonan ada fungsi naik ada fungsi turun ada stasioner kemudian itu setelah itu maka nanti kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai mani minimum dari suatu fungsi trigonometri tapi nanti antara B dan C itu bisa saya jadikan satu ya saya jadikan satu karena antara B dan C itu saling terikat tidak terlepas gitu ya sehingga nanti pembahasannya saya jadikan satu membahas kemonotonan nanti sekaligus membahas tentang nilai maksimum minimum titik belok kemudian apa namanya titik stasioner 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 nanti titik maksimum titik minimum ya itu yang dibahas ya kemudian nanti juga dibahas tentang kecekungan kecekungan nah perhatikan tadi tadi eh kalau pada kemonotonan kemonotonan nilai maksimum dan minimum itu melibatkan turunan 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 untuk kemonotonan melibatkan turunan pertama untuk nilai maksimum atau nilai minimum atau titik belok nanti melibatkan turunan kedua turunan kedua ya turunan kedua kemudian kecekungan nanti kecukungan nanti kecekungan nanti adalah eh apa namanya eh melibatkan turunan kedua jadi kapan cekung ke atas kapan cekung ke bawah gitu ya nanti akan saya jelaskan ini kan hanya saya memaparkan apa saja yang akan dibahas pada penggunaan turunan fungsi trigonometri ya kemudian nanti setelah itu juga kita akan bahas persamaan garis singgung persamaan garis singgung ya tapi pada fungsi trigonometri ya kalau pada fungsi aljabar kita sudah bahas tuh materi kelas 11 ya kelas tapi pada kesempatan ini nanti yang dimaksud persamaan garis singgung PGS itu adalah persamaan garis singgung pada fungsi trigonometri kemudian yang terakhir nanti pemanfaatkan dari turunan fungsi trigonometri itu adalah dalil the hospital yaitu bagaimana mencari limit dalam hal ini limit fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan ya kalau pertemuan yang lalu saya bahas tentang limit trigonometri pada semester awal semester bab 1 di kelas 12 ini sampai limit trigonometri tapi pendekatannya dengan menggunakan rumus dengan menggunakan pengertian limit ya tetapi ini nanti untuk dalil the hospital nanti saya akan menjelaskan bagaimana menentukan limit ya fungsi trigonometri dalam hal ini dengan pendekatan turunan ya jadi semakin banyak ilmu yang kita pelajari maka semakin banyak alternatif untuk menyelesaikan masalah Maka isilah waktu itu semaksimal semaksimal mungkin ya waktu semaksimil seperti apa yang dikatakan oleh Syair tadi lakukan yang terbaik dalam hidup ini tetapi pastilah dalam melakukan yang terbaik itu kita akan mendapati kesulitan dan ketika kita tidak menyerah terhadap kesulitan yang kita terima dan tidak putus asa maka Tuhan pasti menunjukkan kuasanya ya itulah apa namanya eh hal-hal yang akan saya bahas pada pada penggunaan turunan fungsi trigonometri ya saya kembali ke awal saya kembali ke awal ya bahwa nanti akan saya menjelaskan ini ini tidak saya jelaskan ini materi pesawat hanya sekejar mengingatkan rumusnya ketika kita digunakan ini bisa dibuka berikutnya saya akan kemonotonan saya akan menjelaskan kemonotonan jadi langsung ke fungsi trigonometri langsung ke fungsi gimana ini perhatikan ya jadi ketika kita amati grafik fungsi misalkan menjelaskan kemonotonan perhatikan ini ini sudah saya gambar itu sudah saya gambar nah kemonotonan perhatikan di sini kemonotonan itu jadi kemonotonan ada nanti adalah grafik itu naik dan grafik itu turun kemudian nanti juga dibahas tentang titik belok grafik naik akan saya jelaskan grafik naik di sini grafik naik perhatikan di sini grafik naik perhatikan eh kalau dari ini dari sini sampai ini nih ini dikatakan grafik naik dari selang dari interval min 90 derajat ini merupakan grafik Y sama dengan sin X grafik Y sama dengan sin X ini ya kalau digambar di kelas eh 10 kita telah diajari oleh diri kita bagaimana menggambar grafik fungsi trigonometri ya salah satunya adalah grafik untuk Y sama dengan sin X ini lihat amati gambar ini lihat gambar yang amati bahwa di sini sini dari interval min 90 sampai 90 interval 90 interval 90 ini min 90 sampai 90 grafiknya itu merupakan grafik naik apa artinya kita grafik naik semakin besar sudutnya semakin besar sudutnya dari sudut min 90 di bawah kalau katakanlah nanti ini 30 gitu min 30 gitu min 30 kan lebih besar daripada min 90 ketika min 90 posisinya di sini ketika nanti 30 min 90 itu lebih kecil daripada min 30 atau min 30 itu lebih besar daripada min 90 semakin X nya itu semakin besar maka dia semakin besar semakin besar karena lebih ini diatasnya posisi ini nah ketika nanti ini katakanlah 30 derajat maka grafiknya ada di sini 30 derajat itu lebih besar daripada min 30 derajat maka semakin X nya besar semakin tinggi ini semakin tinggi semakin tinggi ini terlihat bahwa dari min 90 sampai 90 X nya sudutnya semakin besar maka grafiknya semakin naik itulah yang dinamakan fungsi naik jadi dalam hal ini fungsi naik itu terjadi pada min 90 derajat sampai 90 derajat terjadi fungsi naik fungsi naik kemudian amati di sini di saat 90 derajat di saat 90 derajat sampai di saat 220 derajat di saat 90 derajat posisinya di sini dan di saat 270 di saat 270 posisinya di sini nah 90 katakanlah di sini nanti adalah 100 dikurangi ini dikurangi 30 berarti 150 derajat itu untuk 90 derajat itu posisinya di atas ini ternyata di saat 150 posisinya di sini 150 tentunya lebih besar daripada 90 X nya semakin besar maka grafiknya semakin menurun 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 90 180 270 posisinya di sini di saat 90 derajat posisinya di sini X nya semakin membesar 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 sampai 270 berarti ini sampai turun 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 di sini ternyata di saat 270 itu dibawa lebih rendah daripada 90 bahkan kebalikannya maka dari 90 sampai dari 90 sampai 270 itu dikatakan fungsi itu mengalami merupakan fungsi turun nah itulah pengertian fungsi naik dan fungsi turun nah jadi kapan fungsi naik itu saya contohkan untuk interval 90 sampai 90 derajat semakin X nya ini sumbu X semakin nilai X gitu semakin X nya besar minus 90 sampai 90 maka grafiknya semakin ke atas semakin menurun artinya nilai Y nya semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi maka itu dikatakan fungsi naik tetapi ketika ketika X nya semakin besar lihat dalam kasus ini X nya interval antara 90 derajat sampai 270 ketika 90 derajat posisinya di sini tetapi justru 270 posisinya di bawah maka ini karena X nya semakin ke kanan semakin ke kanan semakin ke kanan semakin besar dari 90 ke 270 ternyata grafiknya semakin menurun itulah yang dinamakan fungsi turun ya dari situ saya yakin kalian bisa menyimpulkan apa itu fungsi naik dan apa itu fungsi turun yaitu pengertian fungsi naik dan fungsi turun pada grafik trigonometri ini dalam hal ini saya khususkan untuk grafik Y sama dengan sin X sin X perhatikan di sini perhatikan di sini di saat min 90 derajat di saat min 90 derajat untuk Y sama dengan X ya grafiknya ini di saat min 90 derajat itu ternyata nilai Y nya itu sama dengan min 1 di sini itu koordinatnya min 90 derajat koma 1 jadi di saat 90 derajat maka nilai Y nya itu sama dengan min 1 berarti titik ini ada min 91 titik ini dikatakan titik minimum titik minimum titik minimum ini dikatakan titik minimum kemudian siapakah minimumnya di sini itu minimumnya di saat min 90 derajat ternyata nilai Y nya itu sama dengan min 1 maka nilai minimumnya min 1 ini min maksudnya min 1 maka nilai minimum dari grafik ini adalah min 1 itu poin yang harus kalian paham dan kemudian ternyata di saat 90 derajat maka nilai Y itu sama dengan 1 di saat 90 derajat nilai Y itu sama dengan 1 dari mana? dari menentukan nilai perbandingan trigonometris itu 90 derajat berarti titik ini nanti adalah 90 derajat koma 1 di saat 90 derajat di saat 90 derajat maka nilai Y nya sama dengan 1 dan inilah yang namanya dengan titik punca titik punca titik punca atau titik balik maksimum koordinatnya min 90,1 berapakah nilai maksimumnya di saat 90 derajat dia mencapai tertinggi Y nya 1 berarti maksimum dari Y sama dengan C itu sama dengan 1 itu poin penting berarti juga di saat sudutnya 270 grafik Y sama dengan sin X itu posisinya di lembah sini paling bawah ini titiknya kalau bisa ditulis 270 derajat koma min 1 artinya titik ini posisinya Y nya nilai Y nya sama dengan min 1 ketika X nya 270 nilai Y nya sama dengan min 1 dan ketika nilainya dan ketika X nya itu min 90 derajat maka Y nya juga min 1 sama sama min 1 maka ini juga dikatakan sebagai titik balik minimum titik balik minimum titik balik minimum titik balik minimum dan ini juga terdapat nilai minimum nilai minimum nya min 1 nilai min 1 jadi sudah saya kenalkan satu atau apa itu interval naik tadi kemudian apa interval turun itu apa sorry apa itu fungsi naik kemudian apa itu fungsi turun itu kemudian 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 saya jelaskan apa itu nilai minimum ini minimum apa itu nilai maksimum ternyata ternyata disini ternyata disini ini ada titik terendah titik terendah ini namanya titik apa balik minimum titik balik minimum ya kemudian disini ada titik tertinggi namanya titik balik maksimum nah ternyata kalau grafik ini diteruskan begitu itu yang namanya titik balik itu titik balik itu titik balik itu lebih dari satu contohnya kalau ini titik balik minimumnya ada dua min 90,1 sama 270 min 1 nanti titik baliknya maksimum ini ketemu 90,1 kalau diteruskan begitu nanti ada lagi titik tertingginya titik maksimumnya ya 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 titik minimum titik minimum titik maksimum titik minimum itu dintak dinyata di apa dinamai namanya titik stasioner tak stasioner ya saya terangkan ulang biar paham karena konsep yang harus kalian pahami sebelum kita bahas lanjut ya dengan gambar yang baru ini nah gambar yang baru ini lebih nampak lebih banyak ya bukitnya lebih banyak dan lembahnya juga lebih banyak saya ulangi tadi ada istilah-istilah yang penting yang perlu saya ulangi lagi yang pertama yang pertama kalian harus tahu yang namanya fungsi naik ya apa itu fungsi naik lihat ketika interval min 90 sampai 90 X nya semakin besar maka nilainya j semakin besar itu dikatakan fungsi naik yang kedua yang harus kalian ketahui ini konsep awal ini konsep awal ada yang namanya fungsi turun saya ulangi ini karena penting apa itu fungsi turun perhatikan disini ketika X nya 90 derajat posisinya disini ketika ketika X nya 90 derajat posisinya disini gitu gitu kemudian semakin X nya membesar semakin besar sampai 270 ini ternyata justru Y nya disini titiknya disini ketika 270 itu min 1 ketika 90 itu 1 ketika 90 Y nya itu 1 ketika 270 itu min 1 ternyata X nya semakin membesar dari 90 dalam hal ini dalam 90 sampai 270 ternyata nilai Y nya semakin kecil semakin kecil semakin kecil yaitulah yang dikatakan fungsi turun nah jadi satu fungsi naik dua fungsi turun yang ketiga yang ketiga yang harus kalian pahami di awal ini di awal ini adalah perhatikan disini bahwa disini nanti titiknya adalah titik min 90 koma min 1 ketika X nya min 90 Y nya min 1 nah sementara disini nanti titiknya adalah 90 derajat derajat koma 1 ketika X nya 90 Y nya 1 dan disini nanti titiknya adalah 270 koma min 1 ketika X nya jualan 70 maka Y nya itu min 1 ya ketika disini nanti adalah 450 derajat koma 1 jadi ketika X nya 450 derajat maka Y nya sama dengan 1 gitu dan ketika X nya 630 maka ini titik ini adalah titik 630 derajat koma min 1 dan seterusnya masih bisa itu lengkung tak tinggal perhatikan disini ini maka dikenalkan yang namanya titik stasiuner titik stasiuner sorry jadi kenal yang namanya titik stasiuner beserta pengertiannya ini ini itu namanya titik stasiuner nah titik stasiuner ini ini juga titik stasiuner ini juga titik stasiuner ini juga titik stasiuner ini juga titik stasiuner jadi itulah titik stasiuner nah jadi kalian harus kenal apa yang namanya titik stasiuner ini saya bahas sekarang akan saya bahas saya perdalam tentang titik stasiuner ini perhatikan titik stasiuner titik stasiuner ini nah kalau ada y disitu nah ada y ada y y itu kan sama dengan sin x nah atau ditulis fx itu sama dengan sin x begitu kalau ini saya turunkan f aksen x itu sama dengan cos x nah ini saya tentang membahas stasiuner ini ya tentang stasiuner ya saya carikan kertas yang agak bagus ya enggak lubang-lubang nah ya saya masih membahas tentang stasiuner ya stasiuner ya saya akan bahas stasiuner ya tentang stasiuner ini ya stasiuner perhatikan disini ya tadi grafiknya adalah grafiknya itu adalah y sama dengan sin x grafiknya itu y sama dengan sin x bisa juga ditulis fx sama dengan sin x sin x kemudian 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 kalau ini saya turunkan f aksen x itu sama dengan cos x iseng-iseng 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 trial and error iseng-iseng disini iseng-iseng perhatikan iseng-isengnya f aksen nya kan cos x kalau saya punya f aksen f aksen itu sorry f aksen sorry f aksen sorry kata kelasnya punya f aksen sorry min 90 derajat maksud saya min 90 derajat itu kan sama dengan kalau ini f aksen x maka cos x kalau f aksen min 90 derajat maka ini cos min 90 derajat cos 90 derajat ingat sifat sifat itu sifat itu ada begini sifat ingat 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 kalau ada cos min x itu sama dengan cos x karena berada di kuadran keempat maka ini kan sama dengan cos 90 derajat cos 90 derajat siapakah cos 90 derajat itu sama dengan 0 iya nggak itu yang pertama yang kedua saya ingin menentukan f aksen 90 derajat ini ini 100 derajat maka ini nanti kalau f aksen 90 derajat f aksen x nya itu cos x maka ini cos 90 derajat cos 90 derajat itu berapa? 0 0 berikutnya 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 analis lagi saya mempunyai saya ngecek 270 270 270 Juga ditadi kan titik stasioner titik stasioner titik stasioner titik stasioner titik stasioner titik stasioner yang begitu Kalau saya punya F 270 derajat Berarti kan sama dengan Cos 270 derajat Kenapa? Karena F aksen X nya itu Cos X Ini juga sama dengan 0 Inilah menunjukkan Menunjukkan dari sini Disimpulkan Dari ini itu disimpulkan Maka dia akan mendapatkan Titik stasioner Kapan dia stasioner? Kalau F aksen X itu sama dengan 0 Nah ini Min 90 90 270 Itu kan merupakan nilai-nilai dari X Ternyata Dimasukkan ke F aksen X Dimana F X nya itu sin cos X Ternyata bernilai 0 Maka disimpulkan F aksen X nya sama dengan 0 Itulah Kenapa yang ketiga itu Lihat sebelah diri Syarat stasioner Syarat stasioner Syarat stasioner itu Ketika Ketika F aksen X nya sama dengan 0 Karena saya tadi membahas tentang Keunikan dari titik stasioner Jadi ternyata setelah dicek F aksen min 90 F aksen 90 F aksen 270 Nanti kalau di cek lagi F aksen 450 Maka Maka F aksen nya itu Benilai 0 Maka bisa disimpulkan F aksen X nya itu Sama dengan 0 Berarti yang ketiga itu Lihat Sebelah kiri Kemonotonan itu Kemonotonan itu Dia akan stasioner Ketika F aksen X nya Sama dengan 0 Perhatikan di situ Paham kan Saya membahas dari stasioner Yang ketiga tadi kan Yang ketiga tadi Pembahasannya seperti itu Tentang kestasioneran Maka Akan Apa namanya Tersimpulkan seperti ini Seperti B Kemonotonan Jika ada stasioner Jika F aksen X nya sama dengan 0 Berikutnya Berikutnya Yang saya bahas lagi adalah Berikutnya yang saya bahas lagi adalah Ini konsep Yang harus kalian pahami Lebih jauh Berikutnya Saya akan Dari tiga Ke satu Fungsi naik Fungsi naik Saya akan membahas Yang namanya Fungsi naik Perhatikan di sini Tadi kan sudah J sama dengan Sin X Atau F X itu Sama dengan Apa namanya Sin X Ini kalau diturunkan F aksen X nya Nanti kan Sama dengan Cos X Makanya aplikasi turunan Disini harus Mahir Tentang menurunkan Suatu fungsi trigonometrik Minum dulu Haus Minum dulu Haus Berikutnya Kembali 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 menjelaskan lagi Kembali ke pembahasan Fungsi naik Perhatikan Y tadi sin X F X itu bisa Y itu bisa Y sama dengan sin X itu bisa F X sama dengan sin X Bisa ditulis F aksen X itu sama dengan cos X Kalau F X itu sama dengan sin X Maka F aksen X itu cos X Turunan pertama dari F X itu sama dengan cos X Kita analisis dari ini Coba Tadi naik itu antara Min 90 sampai 30 Antara Min 90 sampai 90 Antara Min 90 sampai 90 itu naik Karena X nya semakin besar Y nya juga semakin besar Dan itu kan Y nya semakin besar Di saat Min 90 itu kan Y nya Min 1 Dan di saat 90 itu Y nya sama dengan 1 Berarti di saat X nya membesar Maka ikutan Y nya juga terbesar Untuk fungsi naik Sekarang Saya cek Dari interval Interval Ini saya tutup Untuk fungsi naik Biar kelihatan ini Untuk interval Tadi kan saya contohkan Min 90 sampai 90 derajat Untuk interval Interval Ini 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 Gini Untuk interval Min 90 derajat Kurang dari X Kurang dari 90 derajat Ini kan maksudnya Itu kan banyak Min 90 Koma titik-titik Koma min 30 derajat Koma 0 Koma 30 derajat Sorry 30 derajat Koma 60 derajat Titik-titik Sampai 90 Dajat maksudnya Banyak itu Banyak sekali Dan masih banyak lagi Tapi saya pilih Beberapa titik ini Mungkin kita ngecek Satu persatu Itu interval Itu Intervalnya Fungsi naik Itu intervalnya Min 90 Sampai 90 Nampak pada gambar ini Perhatikan Ada keunikan Saya ingin Mencari Yang pertama Yang pertama itu F Aksen Dari Min 30 derajat Nah gitu F Aksen Min 30 derajat Sama dengan F Aksen F Aksen Aksen Akan Cos A Berarti F Aksen Min 30 derajat Nanti Cos Cos 30 derajat Cos 30 derajat Berapa Sama dengan Harus paham Dengan Sudut istimewa Adalah Setengah Akar Tiga Nah Kalau ini saya ngecek F Min 30 Yang kedua Sudut negatif Yang ngecek Di antara ini Di antara ini Tengah ada Untuk Min 90 Sampai Nau Kan Sudut negatif Semuanya Saya pilih Sebagai wakilnya Min 30 derajat Kemudian Antara 0 Sampai 90 Derajat Itu Saya pilih Banyak anggotanya Saya pilih 30 derajat Berarti F Aksen 30 derajat Ternyata F Aksen X Nya Kan Cos X Kalau F Aksen 30 derajat Berarti Cos 30 derajat Berarti Sama Dengan Setengah Aga Tiga Positif Diambil Sudut Negatif Karena Cos Min 30 Sama Cos 30 Diambil Sudut Negatif Positif Diambil Sudut Positif Positif Selama Di Interval Naik Ini Selama Di Interval Naik Itu Apa Yang Bisa Kita Simpulkan Yang Kita Bisa Simpulkan Adalah Yang Kita Bisa Simpulkan Adalah F Aksen X Itu Positif Nah Itulah Lihat Sebelah Kiri Sarat Fungsi Nah Itu Jika F Aksen X Positif Dari Sini Saya Pilih Ambil Sudut Yang Negatif Ternyata Menyebabkan Positif Saya Pilih Yang Positif Yang Maka Positif Ternyata Juga Positif Berarti Tadi Kan Nilai Ini Tadi Ini Itu Kan Merupakan Nilai Dari F Aksen X Baik Sudut Negatif Maupun Sudut Positif Ternyata Sama-sama Positif Sehingga Bisa Disimpulkan F Aksen X Positif Jadi Kapan Sebuah Fungsi Itu Naik Ketika Ketika F Aksen X Positif Ya Ini Sorry Ini Ini Nah Ya Saringkan Itu Fungsi F Naik Jika F Aksen X Positif Apa Buktinya Kita Disa Buktikan Seperti Ya 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 Paham Berikutnya Dengan Cara Yang Sama Nanti Dengan Cerang Sama Silahkan Kalian Cari Sendiri Nanti Setelah Menyimak Video Saya Saya Sendiri Kalau Nanti Fungsinya Itu Fungsi Turun Fungsi Turun Yang Saya Bahas Yang Ketika Fungsinya Fungsi Turun Yang Kedua Ini Adalah Fungsi Turun Yaitu Antara Min 90 Derajat Sampai 270 Cek Dengan Seperti Tadi Kalau Fungsi Naik Kan Seperti Ini Fungsi Naik Itu Intervalnya Min 90 Derajat Sampai 90 Derajat Min 90 Derajat Antara Min 90 Sampai Ada Sudut Negatif Saya Contohkan Ini Ada Sudut Negatif Wadganya Adalah Min 30 Derajat Kemudian Antara 0 Sampai 90 Derajat Ada Sudut Positif Di Quadran 1 Ternyata Dimasukkan Semua Yang Ada Di Antara 0 90 Sudutnya Pasti Positif Saya Pilih Salah Satu Wakilnya Adalah 30 Tadi Ini Wakil Sudut Negatif Ini Wakil Sudut Positif Ini Wakil Sudut Negatif Ini Wakil Sudut Positif Ternyata Ini Hasil F Aksen X Sama Sama Positif Sehingga Tadi F Aksen X Positif Untuk Interval Naik Silahkan Nanti Dicoba Untuk Fungsi Turun Dicoba Untuk Fungsi Turun Ini Dimana Turun Ada Interval Antara 90 Sampai 270 Antara 90 Sampai 270 Turun X Semakin Membesar Maka Y Semakin Kecil Yang Saat 90 Y Satu Dan 270 Ternyata Y Sama Dengan 1 Turun Dia Kamu Coba Nanti Dengan Cara Seperti Ini Wakil Siapa Kamu Cek Apakah Nanti F Aksen X Positif Atau Negatif Dapat Dipastikan Setelah Kamu Coba Nanti Akan Terjadi Fungsi Turun Akan Terjadi Fungsi Turun Akan Terjadi Fungsi Turun Ketika Ketika Nanti F Aksen Negatif Cara Pembuktian Seperti Ini Tadi Ini Yang Saya Buktikan Ketika Fungsi Naik Silahkan Dibuktikan Ketika Fungsinya Turun Itu Hal Yang Penting Jadi Pastikan Detik Ini Kalian Memahami Fungsi Naik Berserta Persaratannya Kapan Tadi Fungsi Naik Ketika F Aksen X Adalah Positif Pengertiannya Seperti itu Syaratnya Seperti ini Kemudian Kapan Fungsi Turun Silahkan Kalian Duktikan Kalau F Aksen A Negatif Setelah Penjabaran Tadi Dan Kapan Dia Mengalami Stasioner Ketika F Aksen X Sama Dulu Itu Ya Nah Dalam hal ini Dalam hal ini Kapan Itu Naik Untuk Interval Naik Itu Min 90 Derajat Kurang Dari 90 Derajat Ini Naik Ada lagi Naik Ini Naik Karena Ini Ketika 270 Itu Di Bawah Dan Ketika 450 Di Atas X Semakin Besar Semakin Naik Dalam Gambar Ini Juga Bisa Dikatakan Interval Yang Kedua Itu Antara 270 Derajat Kurang Dari 450 Derajat Itu Juga Naik Dan Seterusnya Nanti Kemudian Ini F Aksen X Negatif Saya akan Buktikan Seperti Saya Buktikan Fungsi Naik Tadi Mana Interval Dari Grafik Ini Dia Itu Turun Dari 90 Sampai 270 Dari 90 Sampai 270 Itu Merupakan Interval Dimana Fungsi Ini Turun Kurang Dari 270 Derajat Lagi Yang Turun Di saat Seperti Ini Juga Turun Turun Seperti Ini Perhatikan Disini Jadi Interval 450 Sampai 630 Dalam Gambar Ini 450 Derajat Kurang Dari 630 Ini Juga Turun Dan Masih Ada Yang Disitu Naik Interval Naik Dan Dimana Masih Ada Juga Interval Turun Tapi Ada Beberapa Contoh Itu Ya Kemudian Kalau Titik Stasioner Titik Stasioner Ini Satu F Akshen X Sama Dengan 0 Kalau Kita Amati Gambar Ini Ada Beberapa Titik Stasioner Ini Saratnya Adalah Yang Pertama Adalah F Akshen X Sama Dengan No Stasioner Itu F Akshen X Sama Dengan No Stasioner Kemudian Dia Ada Yang Titik Stasioner Titik Stasioner Stasioner Ada Gama Ini Saya Berikan Contoh Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah Saya Berikan Contoh Dua Saja Min Sembilan Puluh Satunya Itu Min Sembilan Puluh Derajat Boma Min Satu Ini Namanya Stasioner Satu Titik Stasioner Dan Juga Titik Stasioner Itu Sembilan Puluh Derajat Koma Satu Yang Mewakili Di bawah Min Sembilan Puluh Min Satu Sebenarnya Banyak Dua Ratus Tujuh Puluh Min Satu 630 Min Satu Yang Mewakili Yang Atas Sembilan Puluh Derajat Koma Satu Sebenarnya Banyak Kalau Teruskan Banyak Itu Titik Stasioner Nah Setelah Kena titik Stasioner Titik Stasioner Itu Yang berikutnya Adalah Nilai Mark Nilai Mark Nilai Marknya Berapa Nilai Tertinggi Nilai J Adalah Satu Satu Nilai Marknya Tuh Nilai Min Nilai Min Nilai Minimum Nilai Minimum Semuanya Sama Ada Nilai Minimum Terendah Min Satu Walaupun Walaupun Di sini Ada Banyak Titik Stasioner Maka Akan Terpecah Menjadi Dua Titik Stasioner Minimum Yaitu Ini Titik Stasioner Minimum Nah Titik Stasioner Minimum Nah Ini Itu Kalau ini Titik Stasioner Minimum Maka Ini Nilai Minimum Ini Nilai Minimum Dan Ini Nilai Minimum Siapa Yang Menyebabkan Minimum Minimum Min 90 Min 90 Ini Menyebabkan Y Benar Min 1 Berarti Min 9 Itu Yang Menyebabkan Minimum 270 Itu Menyebabkan Minimum 630 Menyebabkan Minimum Sama-sama Menyebabkan Nilai Min J Sama Dengan Min 1 Min 1 kemudian kemudian ini nilai maksimum satu di jam titik ini titik minimum ada yang menawai titik balik minimum titik balik minimum ini titik balik maksimum titik balik maksimum titik balik maksimum titik balik maksimum banyak banyak itu lebih dari satu satu ini merupakan nilai maksimum ini poin penting dalam pembahasan ini penting ini konsep ini ada nilai maksimum ada nilai minimum perhatikan berikutnya perhatikan berikutnya yang perlu kalian ketahui berikutnya adalah ini penting saya cari kertas saya cari kertas ini masih konsep masih konsep berikutnya adalah yang perlu kita amati ternyata min 90 90 itu kan interval naik ternyata setelah 90 itu jadi turun jadi turun jadi turun maka ini yang dikatakan 90 ini min 90 90 min 90 sampai 90 itu naik kemudian setelah 90 itu turun turun dari 90 turun ke 270 itu kemudian naik lagi naik lagi dari ini turun lagi siapakah yang salingkari merah-merah ini salingkari merah-merah ini adalah pembatas antara ketika disini naik kemudian turun naik turun dan seterusnya 90 derajat 270 derajat 450 derajat itu adalah pembatas antara fungsi naik dan fungsi turun min 90 sebelumnya kan turun kemudian setelah 90 naik sampai 90 setelah 90 turun sampai 270 setelah 270 naik kemudian 450 setelah itu turun min 90 90 270 450 tadi kan merupakan penyebab stasioner penyebab stasioner yang saya jelaskan tadi F aksen X nya 0 jadi F aksen min 90 0 F aksen 90 0 F aksen 270 0 F aksen 450 0 F aksen 630 ini juga 0 ini stasionernya nanti nah itulah merupakan pembatas pembatas kapan dia naik dan kapan dia turun jadi kalau kita nanti menentukan interval kapan dia interval naik dan kapan interval turun karena interval naik ada batasnya interval turun pun itu ada batasnya maka maka untuk mencari batas itu adalah F aksen X sama dengan 0 kalau F aksen X sama dengan 0 itu juga berarti kalau F aksen X sama dengan 0 ini F aksen X sama dengan 0 itu juga bermakna bermakna sebagai pembatas fungsi naik dan fungsi turun pembatas pembatas ya nah itu konsep tentang fungsi naik fungsi turun titik stasiuner nilai maksimum nilai minimum titik belok gitu kan titik belok nah jadi B dan C yang kiri itu B dan C b dan C ini terbahas sekaligus jadi B dan C itu terbahas sekaligus ya terbahas sekaligus ya ingat ingat ya bahwa min 90 90 450 270 pembuat stasioner dari pembuat stasioner nanti akan muncul nilai maksimum dan nilai minimum otomatis coba di saat min 90 ketemu min 1 di saat 90 1 min 1 1 itu kan juga merupakan kalau min 1 nilai minimum dan 1 ini nilai maksimum jadi penyebab-penyebab nilai stasioner ini penyebab-penyebab nilai stasioner ini sekaligus penyebab-penyebab dari nilai maksimum untuk nilai maksimum dan nilai minimum penyebab menyebabkan nilai maksimum dan menyebabkan nilai minimum itu penting poin penting dari situ ya Nah, itu mungkin penjelasan dari saya kali ini. Seperti itu. Tidak mungkin saya membahas lebih mendalam, tapi ini ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu membuktikan F aksen X negatif kalau fungsi itu turun. Jadi saat fungsi itu turun, kalau F aksen X-nya negatif. Nanti idealnya, ini pesan, agar kalian tidak dipotong oleh waktu, tidak disekat oleh waktu, dan supaya pemahaman nanti lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan, maka silakan langsung menyimak pembahasan ini dan pembahasan berikutnya. Sampai nanti diputus oleh waktu yang agak panjang itu, nanti agak kesulitan untuk menyambungkan. Jadi saran saya, setelah menyimak ini, nanti kalian langsung menyimak video saya video saya tentang penggunaan turunan fungsi tigrometri. Kalau tidak begitu, nanti akan kesulitan. Akan tidak menyambung. Minimal sulit menyambungnya. Jadi saran saya, setelah mendengarkan video ini, kalian langsung mendengarkan video yang kedua. Jadi nanti biar menyambungnya lebih gampang. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami. Harus sesulit apapun, kalau kita berusaha menghadapi, menelesaikannya, maka pasti ada jalan keluar, seperti apa yang dikatakan pada sair yang pertama saya putar tadi, maka Tuhan akan pasti menunjukkan kuasanya. Jadi sesulit apapun yang kita pelajari, jangan kutus asa, kita harus bersuha semakin mungkin. Insya Allah, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.